makanya dibilang 500 tahun Bali marang gomo budi yaitu tadi dasarnya itu tadi Trisulo Widho Trisulo Widho itu Trikaulobusono itu konsep-konsep yang namanya penciptaan pemeliharaan penyempurnaan ilmu sangkan parani tentang perjanjian sebetulnya apa isi dari perjabat orang berdoa orang mengingat sang pencipta itu kan karena hanya punya keinginan, tujuan bahkan mengalami kesulitan saya ingin tahu dari mas Zuno, mas Zinus orang berdoa itu baiknya mas Abdul apakah menunggu ada masalah dulu ada tujuan dulu baru kita berdoa apakah se sebisanya mas saya kembalikan pada konsep Jawa karena semua akan dikembalikan pada ajaran Jawa yang murni dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajipan daripada lebih mengutamakan hak kita harus bisa memayu hayuning bawono memayu hayuning diri maka Tuhan akan memberi tanpa harus kita meminta itu yang dihargai nompotan di Jalu kuoso dudu karso karso dudu kuoso tahu maksudnya kuoso tan karso kita mempunyai kekuasaan tanpa meminta karena apa atas kehendak Tuhan karso dudu kuoso keinginan kita bukan suatu kekuasaan karena kekuasaan semuanya itu adalah karsa kekuasaan Tuhan karena ketika orang sekarang itu kan menganggap karsa itu adalah kuasa enak munjaluk terus iya kalau orang Jawa itu tadi dalam etika Jawa itu lebih mengutamakan kewajiban sebelum menentukan mengharapkan hak lagi saya ini berkata dari Gusti Allah apa? kalau Jawa itu itu dari Gusti Allah itu maha pengasih maha pemurah orang orang pemurah itu yang menung saja itu yang maha anggil itu 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 maha anggil Gusti Allah maha pemurah tidak 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 kenapa seperti itu kan itu makanya orang Jawa lebih mau tahu kan sepertinya tidak dijalak itu saya tidak 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 makanya kita lebih orang Jawa yang yang ingin orang Jawa itu itu yang kita hidupi itu ada yang menguasai ada yang menghidupi apa yang menjawab apa yang kita laksanakan saya 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 bawono hamamayu hayuning sasomo, hamamayu hayuning sasomo yuk tidak hanya pada manusia juga sama hewan juga sama tumbuhan semua apapun yang diciptakan oleh alam semesta ini termasuk air tanah, api angin angkasa langit kalau gak ada langit kita mau tinggal dimana ini dikembalikan pada konsep jawa makanya dibilang 500 tahun bali marang gomo budi yaitu tadi dasarnya itu tadi trisulo wido trisulo wido itu trisulo busono tiga kaula kaula itu yang sifatnya cipta roso jiwulang raku sifatnya penciptaan pemelihara dan penyempurnaan busono itu sebagai sanda busana kita ageman nidaranya agomo tak busono gitu jadi bukan sesuatu yang sifatnya dari dalam diri agama itu suatu tuntunan agama itu apa kalau orang dulu bedanya agama busana atau agama agamanya orang dulu dengan sekarang bedanya gini orang dulu memahami sesuatu tentang kehidupan dari topo wening dan topong krami keweningan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akhirnya mempelajari hikmah-hikmah kehidupan dari segala permasalahan kehidupan masalah ekonomi masalah keluarga masalah cinta diambil hikmah-hikmah dari pelajaran itu untuk dijadikan sebuah tuntunan hidup dari proses pembelajaran hidup proses analisa dari perjalanan hidup proses waktu akhirnya menjadi suatu ajaran untuk pemeliharaan diri yang disebut ageman itu sandangan busono itu itu agak agamanya orang dahulu seperti itu tapi kalau zaman sekarang yang namanya agama itu suatu penemuan atau pengetahuan dari leluhur dahulu yang mengolah rosok akhirnya jadi suatu pemahaman untuk anak turun sekarang yang sifatnya instan misalkan ada kitabnya kita belajar ini ayat ini isinya ini ayat ini isinya ini dipelajari karena hanya teori gak ngerti prakteknya akhirnya apa terjadi salah penerimaan maksud dari siloka-siloka yang ada dalam kitab itu kitab itu sebenarnya tidak ada yang salah yang salah itu yang mengertikan semua kita baik mengajarkan tentang kebaikan cuma yang menerima ini dibelokkan nah itu terus akhirnya disebar-sebar ke estafet ini disebar ke ini isinya ngajarkan keleru diajarkan ke berikutnya semakin keliru tambah keliru ya itu akhirnya membudidaya sampai sekarang akhirnya timbulah kehancuran dunia nah itu itu konsep Jawa loh ya jadi Trisulo Busono Trikaulo Busono itu yang namanya Trisulo Wido itu konsep-konsep yang namanya penciptaan pemeliharaan penyempurnaan ilmu sangkan paraning dimati yang pernah saya bilang dahulu jadi ajaran yang akan terwujud di dalam peradaban baru itu adalah ajaran Trikaulo Busono Trisulo Wido yang mengarah pada ajaran budi pekerti lukuru disebutnya budi yang namanya budi itu adalah perbuatan yang penuh kasih sayang luhur itu kemuliaan gitu perbuatan yang sifatnya mulia sifatnya memberikan suatu keindahan kedamaian itu kan mulia ya kan kasih sayang juga nah itu tapi sekarang dah lari semua dari budaya-budaya seperti itu dan satu hal lagi yang menjadi kesalahan dari saya ya aku tipe orangnya laki-laki negara itu ya itu aku jujur itu sama kenyataan gitu fakta mas fakta ya saya membicarakan fakta orang Jawa ini punya keyakinan misalpun ya ajaran kepercayaan itu di Jawa itu diakui sebagai agama Jawa KTPku mesti tak agama Jawa mas agama Jawa tidak tidak ini yang ada yang ada yang ada yang dipercayaan Jawa ini malah yang diakui ajaran bukan dari Jawa malah diterima tapi ajarannya benar-benar luhur orang orang diterminkan bahwa ini merupakan agama yang ada di nusantara ini tapi makanya ini loh yang harus ditagih sabda palo nageh janji itu yang ditagih itu mas berarti isinya sabda palo nageh janji itu ajaran menagih ajarannya itu tapi berdampaknya alam karena berdampak alamnya itu pembersihan penetralisir pemmurnian kembali agar orang itu karena gini untuk menarik mencet yang sudah terdoktina terdoktrin itu alam melakukan pergerakan yang pengaruhi energi-energi dalam fisik dan non-fisik setiap manusia karena manusia ini terlalu mendominasi semua makhluk yang ada di bumi akhirnya jadi rusak nah itu kenapa aku dari dulu bertanya-tanya kenapa ajaran agama ada di disebutkan ini ajaran atau agama di bangsa Indonesia ini ini aku KTP status agama kejauhan keren oh iya kejauhan kenapa kenapa dari dari Indonesia zaman didirikan Republik Indonesia ini kenapa Jawa tidak dicantumkan sebagai agama itu loh orang terpikir tekan semua akhirnya apa yang terjadi orang Jawa lalih Jawa lalih iya kan iya itu akibatnya dampak-dampaknya seperti ini terus ya terjadi itu akhirnya dampak itu tadi akhirnya timbul kayak imperialisme kapitalisme ya individualisme terus dan macam itunya karena manusia tidak mempunyai dasar Jawa di dasar Jawa orang bakal pengaruh imperialisme individualisme karena di dalam ajaran Jawa menuntun tepo saliro lembah mana selamat selamat alam maton kelakon budaya selamat enak enak enggak ada sekarang zaman saya itu kalah desik ya hajur kan gitu lho zaman saya itu sudah lho 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 dari segi itu aja sudah lepas ini lho yang art ditagih kalau yang Sabtu Palong keluar keluhuran Budi ini yang gitu kan gitu saya itu nyembah nyembah banyu manembah manembah banyu dianggap musri dikirong nyembah berhala manembah ningwit dianggap berhala diajaki sire gitu ini bukan ini karena ini suatu ketegasan ini penegasan bukuan ini nyala karena itu fakta dampak terjadi itu karena krisis kemanusiawian krisis individualisme identitas diri krisis moralitas jawanya itu benar-benar buhni ngendian gitu mau dibawa kemana mau dibawa kemana mas kita berbicara sabdo palon mas dinos ini ini banyak yang bertanya-tanya mas tentang perjanjian sabdo palon sebetulnya mas dinos apa isi dari perjanjian soalnya kan selama ini kan belum saya singkatkan itu tadi saya jelaskan pada intinya tadi pada intinya nanti kalau dipelajari sabdo palon kebelakang apa yang lain itu nanti malah orang tidak fokus saya sebutkan yang tadi itu kan isi dari serat yang ditadih oleh sabdo palon yang pasti harus tekan janji yang harus jangkep 500 tahun jadi sudah saatnya pada jatuh tempo janji itu sendiri pemestim nusontekan janji jangkep 500 tahun sudah cukup 500 tahun gomo budi madek sawiji gomo budi agama budi pekerti jawa ini madek sawiji sawiji dalam arti satu untuk semuanya tanpa pandang ras tanpa pandang itu keyakinan orang karena orang jawa sifatnya fleksibel universal namun konsep konsepnya itu diajarkan adalah konsep jawa adanya saja orang di dunia ini mengalami mengalami tentang kejawa ya itu tadi alam tidak akan rusak sampai sekarang dan sekarang tidak akan terdapat bencana pasti sekarang itu tidak akan terjadi bencana aman masih aman gemah ripah loh jinawi kertor tentrem apa gemah ripah jinawi gemah ripah loh apa kelanjutannya lalui 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 sampai lalui nah itu itu ya nama ini ini sebuah penjelasan itu fakta karena masih sudah dilupakan gitu selamat menikmati